Intro Halo semuanya teman-teman youtube Ketemu lagi sama channel youtube nya persona audio Sekarang kita sudah di dalam dari mobil toyota alphard Koron tahun 2017 Yang baru aja selesai Kita upgrade head unit nya Dia upgrade head unit nya tentu Karena head unit standar atau head unit original nya ini Dia ada problem Jadi seperti rusak Nah masuk ke persona audio Kita upgrade kita ganti Jadi yang tipe tesla Atau model tesla Buat teman-teman nih yang penasaran Sama tampilannya gimana head unit nya Dan mungkin teman-teman udah bertanya-tanya nih ya Kok bisa gitu mobil alphard Dipasangin head unit android model tesla Yuk nanti kameranya kita langsung kasih lihat Ketampilan head unit nya Nah ini dia tampilannya teman-teman Untuk head unit model tesla Yang sudah terpasang di mobil toyota alphard Ya teman-teman Yang bakal kita bahas ini Kita bakal ringkas dalam beberapa poin ya Yang pertama ada Ya tentu kalau teman-teman ganti head unit Yang paling wajib ditanyakan adalah fitur atau fungsi original Yang tetap kembali berfungsi Terus kemudian ada kerapihan dari segi frame Karena ini full frame Dan ada yang namanya fitur-fitur di head unit nya Oke kita masuk dulu yang pertama nih teman-teman dari fitur original nya Di mobil ini terdapat beberapa fitur original Seperti roof monitor juga yang bisa kita hubungkan kembali di belakang Ini karena kebetulan roof monitor belakangnya juga dia error blank Jadi tidak bisa kita kasih lihat Tapi intinya kalau teman-teman head unit original nya Yang roof monitor bawaannya masih sehat Dia tetap bisa terhubung ke si head unit depannya Dia bisa mengikuti tampilan di depan Kemudian juga ada kamera mundur juga yang masih tetap bisa terkoneksi Atau terintegrasi dengan head unit nya Ya tentu karena kameranya tetap standar ya Tidak match dengan pixel si head unit nya yang sudah besar Jadi kameranya agak sedikit kurang jelas Kemudian juga yang terakhir ada yang namanya control steer Atau remote steer disini Yang juga bisa kita fungsikan kembali Kita buka music disini Ini ada remote steer untuk volume up Volume down Ada next Ada forward Ada mode disini yang tetap masih bisa berfungsi semuanya ya Dari segi fitur control steer nya atau remote steer nya Tempat telepon nya juga masih tetap berfungsi Kita kembali Oke itu dia untuk fitur original nya Hey top Buka musik Matikan musik Buka video Naikkan volume Nah temen temen tadi udah kita bahas tentang kerapihan nya yang sudah sangat presisi sekali Begitu pun dengan waktu pemasangannya kita lanjut ke fitur head unit nya Tadi kita sempat bahas untuk kontrol AC nya yang hilang kemana nih kontrol AC nya ketika kita ganti head unit model seperti ini Ada di bawah sini temen temen Dia jadi full digital kontrol nya seperti mungkin model Tesla betulan ya Ini kita pencet aja disini nanti dia kontrol tampilan AC nya dia akan muncul Kita pindahin dulu ini biar keliatan di neutral dulu Nah ini untuk tampilan AC nya Ini bisa kita tambahin blower disini mode nano nya ion nya tetap berfungsi Juga ada mode mode AC ada diffuser ada air compressor suhu ini bisa kita pencet pencet tanpa nge lag ya temen temen ini luar biasa amazing sekali nih Ini luar biasa sangat futuristik dan modern untuk kontrol AC nya seperti ini Nah itu dia untuk kontrol AC nya kemudian kita lanjut dari si head unit nya Tentu kita masuk ke spesifikasi yang hadir di head unit ini Untuk saat ini kita punya RAM paling besar ya RAM 8GB dan memori internal nya sebesar 128GB Didukung dengan prosesor gaming Qualcomm Snapdragon 665 Tentu head unit ini dijamin anti nge lag dan anti lemot Ya ini dia punya frame rate nya juga bagus banget nih Gak nge lag kalau kita naik turun naik turun Terus ini kita geser geser Nah ini geser geser kiri kanan Geser kiri kanan ini juga gak nge lag Tentu sudah berbasis Android Operating System Android 11 Kita buka YouTube Tentu ya ini udah enteng banget nih ngejalanin yang namanya YouTube Bahkan dia bisa yang namanya fitur multitasking atau fitur split screen Contoh di atas buka YouTube kayak gini di bawahnya kita bisa buka navigasi Waduh ini luar biasa Advance banget nih head unit nya Teman-teman ini recommended banget buat ganti atau pasang model head unit seperti ini di mobil Toyota Alphard Kita close lagi aja guys ini Oke Dan yang terakhir juga teman-teman Untuk konektivitas internetnya disini teman-teman bisa menggunakan yang namanya Wifi atau hotspot data seluler Tinggal disambungin aja Nanti head unit nya dia langsung auto jalan Dan head unit ini juga didukung dengan wireless Apple CarPlay Tentu Android Auto pun sudah didukung Minyan sangat perfect Oke teman-teman sekian dulu Satu lagi ketinggalan tentang frame nya teman-teman ya Tadi di akhir kita bahas di frame nya ini pun Dia terdapat masih tombol fisik yang sangat istimewa sekali Jadi walaupun AC dikontrol secara digital Nah untuk tombol-tombol manual disini pun tetap kita sediakan Seperti hazard ini yang sudah pasti harus tetap ada Kompresor dan mode-mode AC disini untuk off AC nya juga sudah berfungsi Oke sekian teman-teman kita kembalikan lagi ke muka untuk kameranya Oke gimana teman-teman untuk hasil upgrade di mobil Toyota Alphard tahun 2017 ini Head unit yang kita upgrade ini adalah head unit model Tesla Head unit model Tesla ini gak cuma bisa dipasang di mobil Toyota Alphard Ada banyak tipe dan banyak brand mobil lainnya yang bisa kita pasangin dengan head unit Tesla Contoh ada Fortuner dari beda brand dari Mitsubishi ada Pajero Sport Dan masih banyak yang lainnya Dari brand high-end seperti Lexus pun kita ready seperti LX460, LX570 dan lain-lainnya Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya permasalahan head unit Monggo langsung tanya di sales advisor kami yang ada di bawah ini Head unit kalian rusak, kalian mau ganti head unit aftermarket Android Bisa banget konsultasi dulu karena gak perlu langsung beli Kalau bingung tanya-tanya dulu gak apa-apa banget Ya buat teman-teman nolong dibantu subscribe like dan komen di video ini Sampai jumpa di video review selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya